Kalau macam mau mulai aja. Oh iya bener-bener. Cuka nge-ghosting ya sama Ines ya. Jadi om pernah request. Oh kenapa? Om request apa? Aku request Layla muncul di MBM. Jangan dong. Tapi gak tau. Kemarin ada di Shadow Pick doang. Di Shadow Pick. Di Shadow Pick aja kan. Aku requestnya yang bener-bener keluar. Aku juga mau sih kalau liat itu. Dan ada 4 hero yang perlu jadi pertimbangan sih buat di luar sekarang. Kayak dua udah dihilangin di Jok. Apakah YSS? Tapi untuk gignya sendiri karena mereka pake YSS. Mereka gak bakal hilangin YSS-nya Selina mungkin. Karena Selina akan jadi salah satu channel yang sangat annoying kalau di lepas. Tapi Popol Kupa menjadi pilihan untuk defense field. Kurang satu lagi untuk GTR. Mereka mau ngopas siapa Xperauda kah? Kalau mereka mau pick. Ada Xperauda. Kalau mereka pake Selina bisa. Siapa tau mereka mau ngamanin YSS dulu. Bisa. Atau bawa YSS-nya pake link. Oh iya bener. Masih banyak kesempatan juga untuk dipilih tentunya option link ternyata yang harus di-ban. Beneran dibuang gak link-nya? Capek sih memang ya. Iya kesel ngejarnya. Kesel. Apalagi dengan yang link yang sekarang. Build yang sekarang. Tau gak? Kan kemarin banyak yang protes tuh aku baca chatnya. Buildnya link-nya tuh attack speed apaan tuh apaan tuh apaan tuh apaan tuh. Nah kenapa dia build attack speed? Biar gak terlalu ketergantungan dengan tutup. Ah iya betul. Jadi pas dia turun cet-cet putihnya ada lagi. Bisa naik atas gitu. Nah jadi itu salah satu strategi. Betul. Strat untuk bisa diamankan. Tapi lo yi sih. Salah satu hero CC yang paling annoying untuk saat ini bersama dengan YSS. YSS diamankan oleh Bigetron Bravo ya. Jadi sekarang dari Bigetron. Gantian ya. Gantian. Mereka mau kasih pressure. Tapi ada selina sih. Jadi selina aku takutnya kalau selinanya abyssal eronya. Nah itu udah terdiam langsung loh. Bakalan terdiam. Dan sebenarnya ini lebih kayak pertukaran hero aja. Tadi atlas yang dipakai sama Bigetron juga sekarang dipinjem. Sebentar. Eh tadi pake atlas gak sih? Tadi di Bigetron. Di TPR. Betul ya? Betul. Tadi bandnya R. Oh iya betul ya? Oh iya betul ya? Iya. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Siap. Dan untuk band yang ketiga siapakah? Apakah sudah ada Hayabusa? Sudah ada corenya? Jadi untuk masing-masing. Sideline bisa dibuang? Optional? Chow? Chow. Tapi gak mungkin Chow juga sih. Tamus kalau mau. Kalau mereka mau. Buang side lah. Side atau offline satu. Jauh head. Kita dibuang. Xbox. Xbox. Iya iya. Xbox oke sih. Xbox oke sih. Tamus dibuang oleh DTR. Ya karena Tamus sih ya. Hero yang paling sustain. Sampai dengan detik ini loh ya. Iya. Dari top kemarin sampai detik ini. Itu masih selalu menjadi kayak ya opsi-opsi yang menarik. Portal design dengan slow. Tom Ultime nya juga bisa game life parah. Dan Spalas langsung disecure juga. Oleh Geek Fam. Ini kayak mempersempit run-run bagi DTR. Mereka butuh step line. Mereka butuh sesuatu. Untuk bisa sustain. Dan Balmon. Yes. Hampir lupa saya Balmon gak pake. Kenapa ada yang pake juga. Sebenernya sering sih. Tadi di match-match sebelumnya. Dan kemarin juga. Balmon selalu menjadi pilihan favorite. Untuk para player. Tapi karena memang tadi dapat di hero-hero yang bagus. Jadi Balmon nya gak terpilih. Iya. Kayak Balmon tuh kayak hero. Yang kalau punya minion. Bah dia seger banget. Iya langsung ringan. Dia gak lari. Lagi diputurin. Diketin diputurin. Digeprek-geprekin ya. Jadi geprek minion itu. Tapi dua hari ini aku gak ngeliat Hilda. Lah ada yang ngeliat Hilda. Belum ada. Belum ada. Kalau aku main kayaknya aku bisa tuh pke Hilda. Kenapa? Semua orang harus tau Hilda versus everybody nya wakil atek. Oke siap ya. Dan ada Xbox bersama dengan Marsha. Langsung disecure berarti ini kan ada kombo art class. Bersama dengan Marsha dan early game nya yang bakal menyakitkan karena ada Selina juga. Jadi itu harus diwaspadai oleh BTR. Dan untuk last pick nya bagi BTR mereka butuh satu set line kembali. Dan wow untuk berhadapan dengan siapa? Xbox? Lunox? Kalau Esmeralda oke. Alice is good. Kaget aku soalnya kalau misalnya dia tadi pakai Lunox ya. Terus ngelawan dengan si Xbox. Kayak sia-sia gitu. Udah di kayak apa tuh. Aku sebetulnya diludahin sih. Kasar banget sih. Kasar banget sih. Oh sama Xbox nya? Bukan sama Lunox. Oh sama Lunox. Kan dia kan bisa nge-spam kan. Jadi dia kan bisa nge-spam kan kalau sudah punya Ultimator. Kalau lawan Esmeralda enak gitu. Tapi kalau ngelawan kayak Xbox yang dimana Xbox dengan adanya viraga armor. Nyawanya tuh ada dua. Shield nya tebal banget ya. Capek bener tuh mukulin. Satu nyawanya dua tuh kayak viraga pecah. Dia muter ke belakang gulik. Kan kayak ada 0, sekian detik. Dia infelorable. Gak bisa diapa-apain. Bener. Belum lagi item pertama yang immortality tuh. Tambah kesel lagi. Tambah kesel. Capek sih ya mukulinnya. Kayak buang-buang waktu juga. Tapi kita bakalan lihat nih om Owa. Kalau dari segi grafiknya lebih kuat dimana sih? Grafiknya aku bilang lebih kuat di kayak sama-sama VTN. Tapi aku bisa bilang sih DPR ya sekarang. DPR ya. Oke dan langsung kita masuk ke dalam map atau match. Yang kedua. Game kedua. Lebih tepatnya untuk di match ketiga kita pada malam hari ini. Penutupan day yang kedua. Dan adalah malam yang cukup panjang untuk kita semuanya teman-teman. Jadi yuk tinggalkan like-nya bagi MDL Indonesia. Dan ayo kita share bersama-sama. Ayo kita belajar bersama. Tentang Mobile Legends. Dan Alice berada di top lane. Dan di bottom lane ada Zunes yang akan berduel. Berhadapan dengan Balmon. Wow. Langsung di taunting recall di bagian bottom lane. Iya. Masih. Arlie masih bisa bercanda ntar kalau di tengah-tengah. Langsung mau di serius semua ya. Oke. Dan ini cukup tipis sih untuk game-nya sendiri. Karena tengahnya mereka kan gak punya apa-apa. Mereka bahkan ngirimin Atlas buat turun. Sebagai sideline di bagian bawah. Dan ada Vista dan juga Selena. Sebenarnya dari segi damage menang Geek Fam. Tapi kalau sampai combo LOI-nya connect. Bahaya sih. Ya itu bakal bahaya banget. Oke dan let's see. Dan kembali lagi untuk topik kita. Ini adalah match atau di game yang kedua. Masih cukup standar. Masih untuk kedua tim kita. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada kayak yang ke steal buff-nya. Gak ada yang ke pick off di kena first blood. Belum terlalu mendominasi lah ya. Ya dan sekarang BTR berhasil untuk mendapatkan YSS. Namun kalian ada Balmung juga Cyclops Swip untuk kabur ke bagian belakang Radiance. Tiga pemain rotasi untuk Geek Fam dan gak mendapatkan apa-apa. Sia-sia pastinya timing mereka untuk masuk ke bawah. Menyanyakan kesempatan mendapatkan XP yang cukup berlebihan. Lohi ada di top lane tadi berusaha untuk melakukan pick kepada Xbox yang sudah melakukan recall kembali ke base. Iya lumayan untuk ngusir dulu ya. Setenggaknya miniannya bisa nyicil-nyicil turret dan bisa dapetin gold buff-nya. Setuju. Wow gold buff-nya tereset gak? Aduh bece sih. Gak apa-apa sih liat ini. Ini adalah pancingan. Kalau Xbox-nya datang akan ada surprise party. Dalam tiga, dua, satu. Surprise gak? Belum? Belum wajib ke depan Swan. Harus berhati-hati gak ada siapa-siapa dalam minimap. Kayaknya dia tahu sih. Iya dan dibelakang juga sudah ada Selina bersama dengan Atlas yang bisa langsung melakukan rotasi ke bagian atas. Setup tarian defense kemana dia? Ke bagian bawah dan Selina berhasil untuk mendapatkan first blood langsung terhadap Alice. Dan kena stun juga race ball-nya. Kena kaburkan bouncing ball. Kembali mundur ke belakang tapi itu ada empat pemain dan oh rotation dispersion dari Roselle. Namun dia dibakar juga api dari Xbox. Tertarik semuanya ke belakang dan YSS-nya menyebabkan damage yang sangat besar. Harus sekali double kill sudah untuk Pervanin. Dan di geprek dua pemain langsung tumbang. Di Getron mereka langsung mendapatkan early advantage yang luar biasa. Itu dia jangan main-main sama geprekan maut dari Balmon ya. Udah HP-nya low banget sekali. Wah gila sih itu tadi kayak gak ada yang menduga. Kalau Balmon-nya tiba-tiba grouping juga beneran. Balmon-nya dari tadi farming bahagia di bawah. Dia ngeliatin temennya udah calling. Dia maju juga. Itu jarang banget ya. Biasanya kan pemain fokus dengan objektif. Tapi Balmon-nya yang ini dia jalan-jalan. Radiance ya oke. Jadi Radiance dia akan terlalu hilang. Dia bakal gak stay di lane-nya dia. Dia bakal kasih surprise. Oke dan Zunes. Oh Tyrant Raze. Dan dia langsung puter kembali. Dan di game dengan ada patah link. Radiance extract apakah cukup belum juga. Belum ada ultimate. Radiance miss di ultimate. Dan langsung shadow kill dan tumbang juga. Iya. Gak cukup. Belum tebal juga ya. Jadi masih belum melakukan defensif permainannya. Tapi gak masalah dilihat dari Segi Network-nya. Cuma beda 1700-an aja. Masih bisa dikejar. Iya beda setengah item ya. Untuk Geek dan juga GTR. Dari Geeknya mereka punya Hayabusa. Yang punya Baby yang dimainin sama Baby. Jadi Hayabusa ini langsung di ini sih. Sebelumnya kayak ada kufra ya disana. Ada bouncing ball yang bisa membuat Hayabusa. Gak bisa cukup leluasa bergerak dengan code shadow yang dimainin. So let's see dan Radiance kembali dengan Cyclone Suit. Akan membersihkan lane-nya dengan cukup cepat dan bersahaja. Dan bahkan sudah berhasil menyelesaikan item yang pertama. Terus helm. Fedor Airstrike bersama dengan Fatal Link. Oh my lord. Hilang dua untuk BTR. Tapi dari belakang keluar. Berfa nih. Damage yang sembangkan. Langsung begitu besar dan memaksa pemain Geek untuk mundur ke bagian belakang. Bisa hanya seorang diri dan sampai jumpa. Diesel Arrow yang mereset. Dan Turtle bisa menjadi milik para pemain BTR sekarang. Kecuali kalau ada snatch yang berhasil dilakukan oleh Kyo. Setup satu buah Arrow dan ya belum berhasil juga. Gak dapet. Itu memang kayak lebih ke coba-coba berhadiah ya. Iya. Checkpoint-checkpointan. Kalau dapet. Checkpoint-checkpointan kok. Ya bersyukur. Kalau enggak ya yaudah. Yes dan Clock F Destiny untuk Warlord. Jadi itu adalah item pertamanya iya. Dan kliknya adalah pembukaan yang manis dari para pemain BTR. Memukul mundur tadi adanya. Propation Dispansion. Dan dari belakang Balmortnya klik. Untuk melakukan cangkulan maut. Men hilang dua tergeprak. Langsung double kill instan. Iya tapi itu harus berhati-hati lho. Kalau yang kenanya Kufra. Dia tiba-tiba bersih bol. Langsung mendal ya. Oke dan abis itu akhirnya sekali lagi. Objective move yang bagus dari BTR. Sudah hilang dua. Tung-rape di top lane. Wah ini lumayan cukup cepat ya. Di lima manit pertama. Feather Astrack-nya disana. Basel digagalkan. Tapi Race Boy. Tunggu-tunggu untuk melakukan balancing ball juga. Ke arah belakang. Bisa dilihat disini dari Zones juga. Di tanah belasang mendapatkan. Satu player. Dari arah. Siapa sih tadi? Dari tim Bigitron. Iya. Dan wow. Belum juga dari gignya mereka cukup terbesak ya. Satu hal yang aku notice. Satu Omnial Peace disini adalah dengan adanya Carrie yang dimainin. Ini Carrie-nya adalah Ebusa. Ebusa adalah Melehiro. Dan Melehiro bakal berat banget. Untuk masuk ke bagian belakang dengan adanya Alice juga. Alice yang bisa sedot darahnya dia. Jadi kayak. Terus ada Balmond dengan cycle flip-nya. Jadi ya agak berat sih. Agak berat. Bisa. Bisa tapi agak berat. Oke. Dan sekarang Ebusa Aero Connect. Tapi D2 Red. Jadi gak ada masalah. Untuk Russell masih akan bisa mengambil posisi yang jauh lebih bagus lagi. Oh 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 oh. Inhilation dan Perfect Man. Untuk Kabor bagi sih. Belum. Menabrak Radiance yang cukup tebel. Feather and Shrek. Dan ini gak ada apa-apa. Hanya akan membersihkan. Tapi itu rotation yang sangat bagus. Paru HP langsung hilang. Hanya dengan sebuah combo. Dan juga sudah ada ultimate yang lupaskan oleh YSS. Iya. Tapi ini lo main juga bagus juga. Karena tadi ada beberapa cicilan yang terjadi di mid game. Dan itu memberikan sedikit waktu untuk Alice-nya tadi dapetin bottom lane-nya ya. Betul. Dan oh oh. Dan tampaknya dari Lowy ya. Ini dia buatin Enchanted Talisman. Dia bakal main cooldown. Pull down. Pull down. Ya ya. Lebih cool lagi nanti ke depannya. Dan what? Wih Race Boy langsung melupakan trainer defense. Dan didorong ke bagian belakang juga. Apa yang terjadi Race Boy tumbang. Tapi masih ada Alice yang cukup tebel. Membayarkan segalanya. Kepada para pemain BTR dan rotation dispersion sekali lagi. Dan digeprek oleh Balmond. Radiant masuk. Dan tidak diduga sama sekali oleh pemain-pemain gig. Dan akan menjadi milik gig dengan mega kill. Untuk YSS yang dimainkan Bear Fanny. Wow. Momentum satu. Dan ini langsung membuat zone out. Goldnya. Langsung jomplang sih ya. Dan bakal bisa mendapatkan objektif juga. Di tier kedua dari turatnya disana. Iya. Dan lagi untuk ke area-area. Dengan sudah terkena press seperti ini dari gignya. Mereka udah gak bisa terlalu nyaman ya. Untuk keluar melakukan farmingan. Karena dimanapun pemain-pemain ini bisa berada. Kayak radian sih yang dari tadi kayak ngacoin banget. Dan akhirnya item pertama untuk baby sudah jadi. Blade of Heptasis. Dan nunggu dulu sebentar untuk Redbuff yang sudah spawn juga. Tiga pemain dari gig. Dan Raceboy ada disana. Bakal coba setup untuk Iron Revenge. Belum cuma memancing juga. Dan bahkan dia sudah punya Athena Shield. Athena Shield bakalan kebel juga ya pastinya. Dan kita lihat ini bakalan dipush di area botong lainnya. Fader Ice 3 sudah dikeluarkan disana. Masih belum mendapatkan Warlord. Iya tapi itu adalah buying time yang sangat-sangat cukup sekali dari Warlord. Masih sempat untuk sustain beberapa kali damage dan Reservoir dengan Titan Raids. Hanya mengenai satu pemain. Tapi ada Dispersion Rotation. Combo Mouth dari Lo Yi. Mengenai tiga pemain langsung. Dan Bear Fanny masuk dari arah belakang. Untuk men-secure satu point kill juga. Dua tuker satu. Bukan keunggulan bagi Geek. Tapi untuk BTR. Wah gila sih. Berat ya. Dan Fatal Linknya itu dipakai untuk satu orangnya. Alice. Untuk Alice yang masih bisa ada blood outnya untuk bisa sedot-sedot lagi. Jadinya sia-sia bisa dibilang. Iya sia-sia banget tadi. Sia-sia. Buang satu ultimate tukernya dua. Rugi sih. Rugi buat Geek. Cuman ya memang mereka lagi under pressure dan mereka harus membuat kayak satu play lah. Sama play untuk bisa keluar dari kondisi sekarang. Kayak bagaimana cara mereka memaksimalkan kondisi-kondisi hero. Dan Bear Fanny bakal coba untuk ditangkep. Oleh Zunes. Nah ini nih. Ini bakal susah buat nangkepin Bear Fanny. Dia pake Purify. Pake Purify. Purify dia. Jadi sekalipun keluarin totalnya. Gak bakalan bisa dapet. Kita pilih di setidak esek. Bakal keluar. Yes. Sakit banget ultimate. Bangal bisa mendanggalkan beberapa player kali ini. Yes. Dan langsung juga ada Radiance yang cuman split out. Bear Fanny. Wow. Ini Bear Fanny udah level 15. Agak sedikit jomplang si levelnya. Beda 12 lawan 15 untuk hyper carry. Ya dan dari BTR sih kalau mereka mau santai. Mereka udah dapetin OP. Semua turret udah hilang. Lihat tuh. Item juga lebih diunggulkan pastinya ya. Ya. Jadi mereka tinggal buying time. Sampai tunggu Lord yang pertama. Baru mereka fight lagi. Sambil mungkin boleh nge-clearance area junglenya Geek Fam ya. Kalau misalnya untuk mempersempit gap dari networknya lagi. Ya aku lagi ngeliatin ya. Itemnya Warlord. Dia udah jadi block up Destiny. Dengan Black King Trunkun. Itu kayak kombo lama banget. Itu bakal sakit purih. Apalagi item ketiganya. Winter Trunkun. Aduh aku menangis sih. Ada Winter Trunkun yang pastinya kalau udah masuk ke tengah-tengah gitu. Udah gak bisa diapain lagi. Iya. Langsung mode stun diam. Iya. Mode stun diam. Sedot darah. Jadi dari kitnya mereka harus split untuk melakukan fight. Yang gimana untuk sekarang. Dari kitnya bukan mereka agak bagus sih. Tapi lebih ke arah hero-hero mereka masih kurang efektif. Selina yang dari tadi gak mendapatkan korban siapapun juga. Atau cuma sedikit ya. Iya. Gak terlalu membuka peluang mau jujik. Bisa mendapatkan advantage di early game. Bener. Walaupun sebenarnya memang tadi abissel hero-nya berhasil mendapatkan beberapa player. Tapi gak ada follow up juga. Nah all matchnya dibuka. Dan lihat dari kitnya langsung. Torak-torak anda mundur ke bagian belakang. Ada perfect match dari Zun. Saya akan kabur dulu. Sementara Lord sudah spawn. Akan KBTR mengambil Lord sekarang. Atau menunggu di menit yang ke-12. Dan item damage untuk Loji sudah selesai. Glowing One. Bakal lebih sakit lagi. Waduh. Waduh. Itu Loji dikasih satu item Glowing One aja. Perihnya minta ampun. Apalagi yang lain-lainnya. Jadi. Ada bakaran api asmara. Waduh. Perih, perih, perih. All right. The Terrain Rates juga langsung di set up oleh Race Boy. Radians. Dengan breastplate. Akan lebih tanking. Akan juga bisa mendapatkan movement speed. Ketika mencoba atau mengejar lawan-lawannya. Dan zone up sekali lagi untuk blue zone-nya. Diamankan oleh Bear Fahim. Gak ada masalah. BTR mereka tetap konsisten untuk melakukan passing ke pemain giga ngasih nafas sama sekali. Belum ada kesalahan dari BTR. Belum ada kesalahan. Tapi ini masih sama kayak tadi sih main tarik ulur aja. Tarik ulur aja. Sementara Lordnya juga udah ke enhance disana. Yesus mungkin bakalan solo Lord. Gak ada di jagain juga di area jungle-nya ya. Area breast. Ini gak bakal kemana-mana sih. Karena gignya mereka masih split. Di bottom lane tuh sampai atlasnya. Atlasnya ngeflick. Fatal Link. Terus masih bisa kabur juga kah? Belum. Oh ada duel di bagian Tourer dan Radians. Masih bisa survive. Wow. Dua lawan satu padahal dari tadi. Dua lawan satu. Kuat ya. Bapak Balemon ya. Dia diflick. Dia ditarik dengan Fatal Link. Terus dia diflick lagi. Dia dikejar dengan Hayabusa. Masih selamat. Masih selamat. Aduh dia punya dua ibu. Banyak banget tuh kayaknya sama pak. Luar biasa. Dan sudah beda tiga item ya. Dari BTR dengan juga Geek Fam. Agak bahaya sih. Dan ini Balbon kalau udah jadi berat banget buat dilawan juga. Karena live dari para pemain Geek. Mereka gak boleh terlalu sedikit. Kayak dengan sisa 20-30 persen aja. Sekali goprack itu bisa. Wow. Kelang. Kemana-mana gitu. Bisa kemana-mana kita. Oke dan ini dia Bapak Lord kita yang sudah berada di top lane. Sementara di area dari Red Buff sudah berkumpul empat pemain dari BTR juga. Tampaknya akan ada split. Mid bersama dengan top lane. Yang didukung oleh Lord. Bottom lane-nya bakal kesana kali. Oh Disparation Rotation. Setup sedikit dan langsung digeprek juga. Baby. Akan mundur dulu ke belakang. Dan dia adalah core. Live-nya very-very low. Di top lane ada Last Insanity yang sudah dipop. Dan lihat. Dari Warlord sudah dive ke bagian tengah-tengah. Dan Winter Traction dipop juga oleh Warlord. Dia akan bisa kembali ke bagian belakang. Inhibitor atas sudah pecah. Dan Swan masih bisa kabur setelah ping raga armornya pecah. Namun apakah Survive-nya berhasil untuk menahan gempuran BTR. Inhibitor atas hilang. Swan-nya ada di sana dan keadaan airstrak untuk menyelamatkan diri. Tapi ada Warlord kembali. Dan Warlord akhirnya tumbang juga. Wah. Ini mahal banget ya. Tapi bisa dilihat walaupun Warlord hilang Lord-nya juga. Tapi masih bisa dipukul lagi. Dari tim Jigitang untuk kembali ke arah base-nya. Untuk nge-reset lagi blue buff-nya bakalan direbutkan enggak. Ini lumayan cukup bisa memberikan nafas dari Geek Fam ya. Untuk nge-reset lagi strateginya. Untuk bertahan lagi defensif. Sama kan? Sama-sama. Ini tarik-kulur lagi nih. Kayak di match sebelumnya. Ini adalah style yang tim-tim yang mainnya defensif atau mainnya ya itu tadi. Lu buat salah satu. Aku panis. Om pukul. Om pukul. Jahat ya. Tapi bakalan sembari ngebalikin lagi untuk nyicil-nyicil suratnya. Di sini mungkin bisa dapetin dubat sekaligus karena damage-nya udah gede juga. Tapi ada Alison datang di sana. Oh my God. Langsung dikeroyok. Lihat baby. Tidak bisa kemana-mana tershutdown oleh Bervani. Dan dengan hilangnya core-nya itu bahaya banget. Sedangkan Balmonnya juga masih berpesta. Satu melawan empat Balmon. Akankah kamu survive? Masih ada immortality. Dan dia sangat percaya diri untuk langsung menabrak dan membukul. Mundur empat pemain sekaligus. Beta Eradians. Sudah thank you dan sudah sanggup untuk menahan gempuran lawannya. Ya tadi gampar tadi ya. Dan kita lihat sini juga Fatal Indra mendapatkan satu player di sana. X-Bot-nya mencuri seorang kufra. GSC bener-bener-bener pedis banget ya. Iya. Dan tadi lihat. Dari warroot-nya dia berani untuk langsung masuk. Menusuk ke bagian belakang pertahanan pemain-pemain untuk Geek Fam-nya. Jadi. Ya Geek ini mereka dalam kondisi yang agak sulit untuk bisa dibalikin lagi. Iya. Tapi tukar Rice Boy untuk mendapatkan satu best turret. Ya tim palsu. Oke lah ya. Enggak kehilangan banyak. Enggak lah ya. Rugi ya. Rugi banget. Rice Boynya ke tank-nya. Eris Blue pakai apa sih? Tank-nya kufra. Dia pakai kufra. Jadi ya sayang banget sebenarnya buat Geek-nya. Jadi harus ngadur lagi. Dan aku lupa sih Warlord kan hero signature-nya Alice. Jadi ya wajar aja dia mainnya kayak gitu ya. Jadi memang buas banget Alice yang dipakai oleh Warlord sekarang. Dan dari Geek-nya dengan hilangnya mid, hilangnya top to red. Mereka gak bisa kemana-mana. Dan BTR mereka bakal menungguin. Oke Lord yang kedua. Kita zone out kembali Geek-nya. Dan kita gak usah kasih kesempatan buat mereka kan keluar lagi. Recall-recall bentar. Angel arrow. Iya. Kami nungguin nih. Blue buff-nya bakal diambil dah. Tapi langsung dibuka. Bisa bakal nampil enak. Oh bisa ternyata. Masih ada retribution dari Baby. Oke jadi Blue buff-nya disecure oleh Geek. Hanya Blue buff. Di bagian bawah ada Balmon yang muter-muter juga ya. Sembali, eh Sembali kan tuh. Sembali nge-push Minion-nya juga. Dan bakalan diamanin lagi kah disini Lord-nya. Oleh Yisansin juga. Ada penjagaan juga disana. Lihat ini Lord-nya mahal banget. Jangan sampai ke steel juga ini. Bakalan jadi mahal banget untuk bijaknya. Kalau bisa gak bisa ngamanin Lord-nya. Iya. Dan Lord-nya masih akan disecure. Dan di Link Spree sudah Atlas tumbang. Untuk Shwanya masih dikejar oleh Balmon. Bakal dipercayain kah masih punya immortality sebenarnya. Dan ada bouncing ball dari Ray Spree. Lihat tuh di bagian belakang sana. Sudah ada Rosal yang melakukan teleportation. Di bagian belakang. Dan wings by wings dari Visa. Akan survive Kakamun. No. Dikejar. Dia bisa. Memaksa menggunakan feather air strike. Tapi terjerat rotation dan dispersion. Akan menjadi penutup untuk BTR. Baby sedang dikejar juga belum. Dan masih menunggu untuk masuk para Minion. Dan bye-bye Taren Rage. Bakal disedot juga oleh Lo Yi. Dan 2-0 kemenangan untuk Bigetron Bravo. Sesuai prediksi aku. Agak. Dia 21 ya. Sesuai prediksi aku. 21 untuk Bigetron. 2-0 kemenangan untuk Bigetron Bravo. Gratis untuk mereka. Dan sayang sekali untuk Bigetron Junior. Mereka masih belum menemukan kembali momentum. Terima kasih telah menonton.